selamat ketemu lagi dengan kami para pecinta koin-koin kuno ini adalah koin kuno yang saya simpen karena ini peninggalan yang takung jadi ini saya simpen di dalam supaya tidak hilang karena saya itu biasanya membawa sesuatu mudah hilang ini saya simpen banget banget ini banget rapet-rapet koin ini adalah koin peninggalan Nenek moyang koin gobok smart ini mau saya kasih koleksi saya agar bisa lihat ini tinggal sedikit dulu koin saya ini sangat banyak sekali ada satu rantang dulu bisa saya gali di tempat-tempat pemakaman di tempat-tempat yang angker-angker saya ambil ini bukan hasil saya menggali tapi ini adalah peninggalan dari Simbah Simbah Nenek moyang dulu ini asli asli sedih sedih kalau nggak percaya boleh datang ke sini di cek ini adalah koin kuno namanya gobok semar versi 01 koin ini merupakan koin yang sangat langka dan koin ini dipergunakan untuk persembahan untuk ritual keagamaan umat Hindu waktu zaman kerajaan Majapahit dahulu kemudian koin ini adalah kalau dikatakan sebagai magic koin koin yang berfungsi untuk ritual bukan sebagai alat pembayaran kalau alat pembayaran gedilnya segini bawahnya keberatan ini sebagai koin persembahan saja koin kuil namanya dan ini menjadi pemberitaan di media masa maupun media online seperti akan ketahui waktu dekat ini telah ditemukan koin kuno yang ada di Pulau Nangka di Malakasana di Malaysia silahkan ada shot di internet Nah kita buka di Google hadis ini ada koin-koin yang seperti saya punya ini kalau nggak percaya tuh koinnya itu nah ini akan saya buka di gambarnya saya berpesan lagi proses makhluk internetnya lemot Nah ini ini koin-koin kuno yang yang sekarang ditemukan di Pulau Nangka ini termasuk harta kekayaan kita Majapahit yang telah menjajah sampai ke Selat Malaka ini koinnya ya dan ini merupakan koin yang ditinggalkan oleh nenek mo yang dahulu mungkin di dalam gua ini ditemukan di dalam gua di Pulau Nangka seperti kita lihat di Liputan Namukong ditulis disitu harta karun di Pulau Nangka Selat Malaka The Star kita lihat disitu dan kita bisa lihat gambarnya koinnya seperti yang saya punya ini asli kalau nggak percaya ini bisa dicek tulisannya kembali nah seperti inilah dan koin ini kalau saya baca di toko bagus maupun di media-media online koin ini sangat mahal harganya jadi koin inilah yang membuat heboh membuat heboh dunia pemberitaan di dunia online bagi orang-orang mempunyai kecintaan terhadap koin-koin kuno koin ini sangat berharga sekali oke dan disini saya juga masih punya banyak sekali koin-koin ini ada koin-koin peninggalan peninggalan zaman dahulu ini ada binggol ini binggol ini peninggalan zaman Belanda saya gali di tempat pemakaman saya cari di di kuburan dulu tapi sudah jelek karena ya sudah termakan oleh usia seperti ini juga nih sampai bolongannya jelek-jelek banget kalau ini cuma seribuan ini koin-koin asli zaman dahulu dulu saya punya koleksi ini banyak sekali karena saya dulu kenal sama mba-mba simba-simbah yang ngasih saya koin koin-koin ini untuk ritual keagamaan dan sebagian saya cari di tempat-tempat yang angker tempat-tempat yang angker itu banyak sekali koin-koin kuno karena dulu pada dibuang-buang disitu ini juga peninggalan zaman dahulu di tahunnya aja sudah sudah tahun berapa ini 1929 ini belum terlalu lama yang lama ini ada koin yang seperti ini ini koin jaman POC 51 sen tahunnya berapa ini tahun 17-an ini 17 sekian-sekian tapi yang paling unik saya punya satu buah koin yang koin ini kembar koin ini kembar tapi tahun pembuatannya berbeda koin ini kembar tapi tahun pembuatannya berbeda akan bisa lihat di sini ya ini koin dengan wajah yang sama tapi tahun dengan tahun yang berbeda ya kalau tahunnya disitu nggak kelihatan kalau saya kelihatan tahun 1991 yang satu yang 1975 ini belum terlalu lama banget tapi ini ada dua koin yang yang sama maklum di sini kamera yang saya pakai kamera cemahin pun biasa jadi nggak begitu terlihat maksimal ini juga ada koin-koin yang dari zaman VOC Indy ini tahun berapa ya Wah sudah nggak kelihatan sebagian ini udah lima rupiah ada sepuluh rupiah kalau yang ini belum terlalu lama ini koin-koin baru itu tadi saya beritahukan sedikit tentang koleksi koin-koin saya yang sudah pada berantakan sudah pada hilang dulu buat kerohan ini saya simpen lagi tapi hanya satu yang saya pegang sampai sekarang yang koinnya yang masih saya gunakan yang masih saya pakai yaitu koin gobok semar versi 01 dan koin ini akan saya rawat akan saya saya pelihara sampai saya mampu memeliharanya cukup sekian dari saya terima kasih bagi para kaum numanistis terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan jagalah koin-koin Anda karena koin-koin Anda adalah aset yang sangat berharga dan koin Anda adalah bukti bahwa sejarah uang itu sangat lama digunakan sebagai transaksi pembayaran dan uang yang lama suatu saat akan menjadi sangat bernilai sampai jumpa